Hai hari ini kita mengatasi GL Max Neotech jadi disini masalahnya stater loss coba kuat ya stater rasa loss disini ada bunyi miskin stater saja seperti ini jadi ini kemungkinan rantai kecil terlepas coba Starlight kita dengar disini jadi ini kemungkinannya rantai kita terlepas coba kita bongkar cek dulu ya di sini kita bongkar cek coba star coba star lagi kalau tidak terlepas disini berarti ayah ini di start tidak terputar berarti rantai kecil terlepasnya di bagian bawah kita bongkar dulu botan ya ini kita lihat disini rantai kecilnya memang terlepas jadi ini penyebabnya mungkin rantai kecil sudah terlalu longgar kita paksa atau setelan yang ini yang sudah rusak nanti kita bongkar kita cek sekalian ya di sini kita bisa cek setelan rantai kamrat ini kalau baik atau rusak kita bisa cek di sini kita menggunakan oven pelat yang kecil kita putar ke kanan kalau kita putar ke kanan putar ke kanan ini harus turun mentok sampai dibawah kalau yang bagus itu putar ke kiri dia kembali ya seperti ini tapi ini kita putar dia tidak mentok ke bawah diartai ini mentok rapat ke sini jadi ini setelan ini juga rusak ya ini sudah tidak berfungsi kita kancing ke arah kanan ini tidak lagi turun rapat ke bawah jadi ini juga rusak kita ganti setelan rantai kecil ini juga kita ganti sekalian moga-moga saja ini paint clip tidak bengkok biasanya kebanyakan kalau rantai kecil ini meter lepas kebanyakan paint clipnya bengkok jadi kalau kita lihat di sini ini keadaan putar noken as di sini ada masih ada jarak break dari top ke sini ke kanan lagi kita balas masih ada ruang atau masih bebas ini kemungkinan paint clipnya tidak bengkok nanti kita pasang rantai baru dulu dengan stud ini kita ganti bar ini kemungkinan tidak bengkok clip disini rantai kecil dan setelannya sudah kita beli baru rantai kecil yang asli harga Rp97.000 setelannya Rp60.000 Oh ya ini setelan yang baru di sini kita bisa tes stud baru jika kita putar ke arah kanan studnya ini akan turun rapat ke bagian bawah seperti ini jika obeng pelatihan dilepas stud akan keluar akan memanjang kalau yang ini kita kancing ke arah kanan studnya itu tidak turun ke bawah artinya ini sudah rusak harus wajib diganti dan ini rantai kecil yang baru kita pakai yang asli tadi dengan harga Rp97.000 seperti ini rantai yang lama kita kasih keluar dulu untuk yang pemula cara pasang rantai kecil di GL Max Neartic ini sangat murah dan gampang dan cara melihat topnya juga tidak susah di sini kita putar kuruk as menggunakan kunci ring yang besar jadi posisinya seperti ini ini sepi magnet mengharapnya ke atas disini ada ponjolan segitiga terus kita pasang pelahat nahan rantai kecil di sini lakukan as dalam keadaan top top gigi tingin bagian atas ini ada tanah garis lurus menuju ke ini samping yang ini juga menuju ke samping sejajar sedangkan top di kuruk as ini sepi magnet mengharapnya ke atas disini ada tonjolan segitiga yang di atas sudah pas kita tinggal siap pasang saja tahap selanjutnya kita pasang setelan rantai kamrat atau rantai kecil disini kita menggunakan obin pelat kecil kita putar ke arah kanan seperti ini setutnya sudah merapat ke bawah ini baru kita kancing setelannya ini kalau sudah pasang kita buka kembali setelan ini ke arah kiri sedikit jangan lupa kita pasang kembali baut penutup setelan ini disini kita pasang kembali magnetnya usahakan lubang sepi pada magnet dengan sepi masuknya pas untuk menguji top kembali kita lihat disini tanda T menghadapnya ke segitiga ini yang arah atas garis samping kiri samping kanan menghadap sejajar ke pinggir seperti ini semuanya sudah selesai sekarang kita tutup kembali kiri kiri satu hal lagi yang perlu wajib diperhatikan disini ada saringan oli jadi kondisinya harus bersih dan ini harus terpasang jadi saringannya ini masuk dahulu karena saringan kecil ini kalau tidak ada efeknya sangat berpengaruh kebanyakan biasanya kalau tidak pasang kotorannya itu bisa tersumbat di saluran oli dan oli itu tidak naik ke noken as sama piston sama stang jadi sangat berpengaruh sekarang coba kita tes kasih hidup nah coba dulu angin kasih udah kembali set angin tau tau sekian dulu videonya semoga bisa bermanfaat sekian dan terima kasih